Intro Di hari eksekusi saya langsung mengajak Trey membuat video dengan menggunakan properti Doraemon dan nanti video ini dibuat sebagai petunjuk untuk tulis ketika datang ke lokasi pelamarang. Baling-baling bambu itu kan kalau dipakai sama... Apa sih? Agak-agak cepet ya? Trey, kalau boleh jujur saya geregetan ngeliat kamu pada saat lagi pembuatan video kamu selalu salah mengucapkan kalimat yang sudah kita buatkan. Jujur waktu itu bukan bete, tapi emang dasarnya grogi, terus karena gak biasa kan ada di kamera, kemudian waktu pas bikin video itu dapet info kalau sulis itu udah deket ke lokasi, jadi konsentrasinya emang agak sedikit buliar juga. Ini kan lagi kita buat bikin video yang alat-alat sore emang itu? Selewnya udah nyampe lho? Iya, iya, ini lagi di umur kak. Oke, ceweknya udah nyampe. Speed yuk! Pembuatan video untuk petunjuk belum selesai, karena Trey kesulitan untuk menyusun kalimatnya. Sedangkan sulis posisinya sudah semakin dekat dengan lokasi. Dari awal ya? Iya. Action! Hei Beb! Ini aku lagi megang senter ajaibnya Doraemon, yang biasanya digunain sama Doraemon itu buat memperbesar dan memperkecil. Setelah membuat video saya berinisiatif untuk mengecek properti yang akan digunakan. Disitu saya benar-benar kaget ternyata ada beberapa properti yang memang belum selesai. Udah beres belum? Ceweknya udah di depan, Trey. Sedangkan waktu yang kita punya hanya tinggal beberapa jam. Akhirnya saya minta tolong sama teman-teman dari properti, apapun caranya dan bagaimanapun jalannya ini properti harus selesai dalam waktu yang cukup singkat. Cepet dong, speed dong. Speed, speed, speed. Aduh, lari, 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 lari. Aduh. Aduh, nungguin properti doang nih. Ini di sini nih? Iya. Mejanya cuma satu? Iya kan titik dua, yang lain terpenting. Sambil menunggu persiapan properti selesai, kami pun melakukan rehearse terlebih dahulu. Rihar selesai, kami pun mencoba properti boneka Doraemon yang akan dipakai Trey saat eksekusi. Eh, Trey. Handphone, taruh dulu, Trey. Dompet kayak gitu, Trey. Taruh di baladi aja nih. Di sini, di sini. Baru kuning Kak. Hah? Lah? Doraemon Kak? Doraemon Kak? Kemarin bertanggungan Pokemon. Lah? Lah! Buat saya ini bagian tersulit dan bagian terlucu dalam eksekusi pelamaran kali ini. Begitu pertama kali saya membuka kostum tersebut, kalau boleh jujur saya speechless, saya nggak bisa ngomong apapun. Karena tiba-tiba kostum yang datang adalah kostum Pokemon. Doraemon, kostum Doraemon, kostum Doraemon, kostum Doraemon. Oke, karena waktu yang terbatas akhirnya saya mencoba searching tentang penyewaan kostum Doraemon yang memang berada dekat dengan lokasi pelamaran. Coba gue catat. Dan pada akhirnya tim meyakinkan kalau bisa dengan waktu yang cepat kostum Doraemonnya bisa segera sampai. Pak, tapi Mas Bayu minta waktu 2 menit, Kak. Karena lagi nusahain buat yang di daerah Kental kenyamanannya. Oke, teman-teman jam 2 kita check ya. 20 menit ya. Hubungnya jatuh teman-teman. Ya, Pak. Sulis sudah beberapa kali menghubungi Tri, tapi boneka Doraemonnya belum juga datang. Tidak. selamat menikmati